. Pengungsi etnis Rohingya terus berdatangan ke Indonesia. Terbaru sejak November 2023 ada 1.200 orang dari etnis Rohingya yang masuk melalui Aceh, Indonesia. Secara kumulatif sejak 14 November, jumlah kedatangan pengungsi adalah sekitar 1.200 orang di beberapa titik di Aceh, seperti Tidi, Diren, Aceh Timur, dan Sabang. Kenapa Rohingya diusir dari Myanmar? Itulah pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Mengutip situs resmi perpusat kean Unicom, etnis Rohingya telah ada sejak 1824. Saat itu, Myanmar masih bernama Burma. Etnis Rohingya mendarat ke Burma karena campur tangan Inggris yang saat itu berhasil menguasai Burma. Selain itu adanya pengaruh perjanjian Yandabo. Mulanya, etnis Rohingya ditempatkan di arahkan. Semasa pendudukan Inggris di Burma, etnis Rohingya memiliki kehidupan sejahtera. Pasalnya, pihak mereka mampu menguasai sektor ekonomi. Burma yang kemudian berganti nama Myanmar menerbitkan Undang-Undang Tentang Kewarga Negaraan Myanmar atau Burma Citizenship Law 1982. Dalam aturan itu disebutkan jika etnis Rohingya tidak diakui sebagai salah satu etnis mayoritas maupun etnis minoritas yang ada di Myanmar. Sejarah Rohingya dan penyebab konflik etnis di Myanmar bermula saat Jenderal Enewin melakukan kudeta hingga pada akhirnya berhasil menjadi presiden. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal dari konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskrimasi warga minoritas, hingga masalah entitas etnis. Terima kasih telah menonton!